Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sekali lagi kita penyatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa pada kesempatan ini kita semua diberi kesehatan ya terbebas dari COVID sehingga kita dapat menghadiri webinar ini Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih ke Prof. Epi Kartini Presiden dari MRS Ina atau Mrs. Ina ya atas kesempatan untuk sharing juga ke Dr. Agung dan Dr. Ruizno sebagai host dalam webinar ini Kemudian tema yang saya bawakan pada kesempatan ini saya lebih aplikatif ya tapi ya bagus juga tadi apa namanya yang membuat acaranya ya jadi tadi pertama Pak Katas menyampaikan bagaimana struktur ya proteomik atau genomik daripada SARS COVID-2 itu ya dan mungkin karena ini adalah apa heterogen audien mungkin ada beberapa istilah yang harus saya pakai gitu ya sehingga tidak apa diketahui gitu ya mungkin perlu saya jelaskan disini kita memakai istilah SARS-CoV-2 nah ini adalah memang nama virus ya virus generasi yang pertama ya pada yang ditemukan pada 2002 di Guangdong China ya dan yang generasi kedua itu adalah MERS ya jadi sindrom pernafas akut yang di timur tengah dan ini adalah generasi yang kedua jadi virus itu selalu ber apa namanya mutasi ya dan memang kalau tidak bermutasi kemudian tidak-tidak berinfeksi virus itu punah karena dia tidak bisa otonom ya mereplikasi diri karena dia hanya punya informasi genetik dalam bentuk mRNA atau DNA jadi dia kalau menginfeksi seseorang artinya dia untuk survive karena dia tidak bisa mereplikasi diri dia harus menginfeksi makhluk hidup lain kemudian akibat dari SARS itu itulah yang disebut dengan COVID-19 itu jadi Corona Virus Disease jadi kalau penyakitnya adalah COVID-19 seperti di HIP HIP itu adalah nama virus immunodifici virus virus yang menyebabkan apa namanya AIDS jadi kekebalan tubuhnya ini adalah rusak sebetulnya rapid test yang saya kembangkan itu adalah sama dengan rapid test yang sudah lama sekali diketahui ya terutama untuk mendeteksi atau untuk menegakkan diagnosis untuk dokter ya terutama seperti kasus-kasus di dengue atau di tipe itu sama jadi apa simptomnya itu adalah panas gitu ya sehingga dokter kadang-kadang perlu observasi dan pasien itu harus di observasi di rumah sakit ya jadi sebetulnya yang dideteksi itu adalah protein yang memang disekresikan seperti di dengue itu adalah ada yang disebut dengan NS1 kemudian juga virus itu adalah struktur permukaan apa apian flu gitu jadi prinsipnya itu adalah mendeteksi adanya antigen kemudian dideteksi oleh antibody nah apa yang dikembangkan oleh kelompok kami ini adalah berbeda yang sudah beredar sekarang ini yang sekarang ini yang dideteksi adalah adanya antibody apakah itu IgM atau atau kedua-duanya ya sedangkan antibody itu dihasilkan ya itu lebih dari 15 di kasus covid ini hari ya sampai 25 ya tentunya tergantung kepada sistem imunitas daripada seseorang apalagi usia yang lebih 60 tahun itu apa sekresi atau pembentukan antibody sebetulnya lebih lama jadi bisa menyebabkan apa yang disebut dengan post negatif dan post positif ya atau kesalahan negatif atau positif sebetulnya dia ada terdipensi karena antibody yang tidak ada maka dinyatakan apa negatif ya nah kalau yang kita kembangkan itu adalah antigen ya SARS-CoV-2 ini ya dengan menggunakan antibody nah ini tim kami yang bekerja saya sendiri dan Pak Yusuf dan Ibu apa ya ini dari Departemen Kimia ini adalah dari industri yaitu Dr. Bahti dari pakar Medica Indonesia yang memang memproduksi rapid test ya yang profesional kemudian ini adalah Dr. Hewan Ngoi Nasribit Direktur daripada PT Tekad Mandicitra ya bergerak dalam produsen dan obat-obatan hewan dan disini berperan sebagai produksi daripada antibody nah menyimak apa yang disampaikan oleh Presiden kita bahwa Indonesia itu darurat manufaktur ya diagnostik penguasaan desain dan manufaktur alat deteksi cepat secara mandiri adalah sangat penting bagi ketahanan atau kemandiran suatu bangsa ya saat ini Indonesia sedang serang COVID-19 nah ini ketidakmampuan dalam menguasai manufaktur deteksi cepat adalah salah satu alasan dibalik lambatnya mitigasi terhadap rencana ini diharapkan dengan penguasaan desain dan manufaktur alat deteksi cepat yang juga melibatkan proses revolusi industri POP 4.0 ya karena dengan cara-cara ini maka dapat akan cepat ya diperoleh hasilnya terutama penggunaan mengenai internet opting kemudian animasi tiga dimensi dan cloud computer dan sebagainya ya jadi Indonesia akan lebih siap menangani penyakit infeksi di negeri ini artinya penegakan diagnosi sangat penting sekali untuk kemandirian bangsa ya karena sudah banyak orang lengkapkan benteng dari pertahanan itu yang pertama adalah physical distancing yang kedua itu secepat mana kita bisa mendeteksi ya barulah benteng yang terakhir yang harus dijaga itu para medis dan sarana-prasarananya nah kita sekarang bicara bagaimana mendeteksi secara cepat adanya infeksi daripada virus ini dan apa materi yang akan kita bahas ya pertama saya akan menyampaikan profil pusat riset dan industri sebagai mitra kemudian bagaimana strategi melawan ya COVID-19 ini kita juga punya konsorsium di Perhelik dan bagaimana proses produksi yang berarti COVID-19 dan timeline lain kegiatan kemudian selama pandemi ini banyak sekali bottleneck ya atau kendala di dalam pekerjaan riset ini profil pusat riset industri jadi kami ini dari pusat bioinfoam atau pusat riset bioteknologi molekuler dan bioinformatika universitas pajajaran jadi bioinfoam itu lebih mengembangkan desain daripada protein berbasis bioinformatika struktur untuk produk bioteknologi atau untuk protein diagnostik kemudian terapetik vaksin generasi baru kemudian juga engine rekominan hasil rekayasa genetika kemudian pendekatan yang kami kembangkan itu adalah teknologi protein desain jadi informasi genetik itu kan ada di screen DNA kemudian nanti transkripsi menjadi mRNA kemudian di transkripsi protein dan akhirnya protein mengalami holding melipat menjadi protein fungsional dan dari struktur protein ini kita bisa mengotak kontik berbagai asam amino mana yang harus diganti sehingga mempunyai efek yang lebih baik seringkali kita menemukan protein seperti enzim di alam tidak untuk tidak memenuhi kebutuhan industri sehingga bagaimana untuk memenuhi kebutuhan industri kita melakukan rekayasa pada tingkat protein juga penting juga untuk kesehatan pertama mengenai big data geonomic varian Indonesia dapat diolah dengan bioinformatika kemudian menjadi informasi struktur tiga dimensi untuk simulasi molekul dan kemudian diproduksi di laboratorium apakah itu adalah suatu antigen bagian daripada patogen virus bakteri atau kita mencintesis daripada antibody fragment antibody itu melalui desain daripada protein ini nah ini adalah beberapa pekerjaan yang sudah kami atau sedang dalam proses pekerjaan dan validasi dan kami berkolaborasi dengan pakar biomedica Indonesia kemudian ada tadi tekad dan bioparma yang sekarang yang sedang dikembangkan dengan bioparma itu adalah vaksin kimerik jadi kita menggambungkan beberapa antigen yang ada di permukaan virus sedengwe karena kita kenal ada empat apa namanya varian dan kita akan gabungkan dalam satu jenis vaksin kemudian juga kita menggambungkan vaksin abdanku dan HPP human papilloma virus yang banyak sekali menyerang kaum ibu yaitu cervical cancer kemudian protein diagnostik yang sudah dikembangkan itu adalah kita membuat fragment daripada antibody cikungunya cikungunya itu dapat menerobkan demam kemudian juga tulang kemudian juga ini diagnostik untuk gumboro gumboro itu sangat merugikan secara ekonomi untuk peternakan karena itu seperti apa namanya high pay jadi kalau terserang virus gumboro hewan khususnya ayam itu kekebalannya turun sehingga dia cepat sekali mati kemudian diagnostik adanya breast cancer itu utama kita menggantasi adanya HER2 itu dengan apa namanya protein repominan dari fragment antibody dan juga protein yang disekresikan dari tuberculosis yaitu protein MPT64 itu memang protein yang spesifik disekresikan oleh TB jadi bisa membedakan mikrobakterium TB atau tidak setelah kita mendereksi adanya protein MPT64 nah ini salah satu fakta yang sudah dipublikasi ternyata variabilitas daripada patogen di lokal itu tinggi ini adalah contoh di kasus cikungunya jadi ada apa namanya beberapa peneliti mengidentifikasi adanya cikungunya dari pasien menggunakan produk repites dari luar ternyata sensitivitas sama selektivitas itu turun setelah kita amati dilihat dari genetik variabilitinya juga kemudian kita analisis bioinformatika dan dibuatkan suatu pemodelan molekulnya ternyata antigen yang digunakan oleh producer yang dari sampel aprika itu beda dengan di Bandung disini ada mutasi dari palin yang apa strain aprika dengan ini R R itu arginin ini molekulnya jauh berbeda sehingga kalau digunakan virus cikungunya lokal maka interaksi antara antigen antibody pada repites itu tidak cukup kuat sehingga menyebabkan sensibilitas maupun selektivitasnya tinggi jadi artinya kalau kita ingin mengembangkan repites lokal itu harus berdasar dari strain yang berkeliaran di sekitar kita karena mungkin saja si patogen itu sudah mengalami mutasi seperti terjadi pada cikungunya ini nah ini tapi bersyukur bahwa untuk apa namanya SARS-CoV-2 seperti tadi sudah dikatakan oleh dokter Katas jadi antigen yang akan menjadi target dalam koronavirus itu adalah tadi yang disebut dengan receptor binding domain atau spike ini setelah kita melakukan alignments ternyata tidak banyak mutasi dari sekuen daripada RBD tadi reseptor binding domain yang berinteraksi dengan AC reseptor tadi di manusia ini walaupun memang ada varian tapi di dunia namun bagian RBD-nya ini ribosome binding protein atau target dari vaksin atau diagnostik yang kami kembangkan ternyata conserve ini adalah bagian tadi spike yang sudah dijelaskan juga ini tidak banyak mengalami mutasi jadi mudah-mudahan memberikan sensibilitas dan selektivitas yang tinggi nah ini gambaran bagaimana kita melakukan rapid test ini adalah gambaran dari virus cikungunya kemudian antibody-nya kita bikin dari fragment antibody yang disebut dengan SCP single chain parable fragment jadi hanya kita mekspresikan secara rekombinan bagian antibody yang bisa mengikat apa antigen ini 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 adalah ininya SCP yang kita bikin disini kemudian dia nanti si apa fragment antibody-nya itu diikatkan pada ini kertas nah ini kertasnya adalah kertas selosa asetat karena SCP ini adalah melukis kecil lebih 20 8 glonal ton maka supaya dia tidak mobile kita ikatkan pada protein namanya streptopidin jadi pertama streptopidin ditempelkan pada kertas metrosolosa kemudian nanti di dalam SCP kita tambahkan ada gugus atau protein namanya biotin makanya dia akan berinteraksi dengan biotin dengan streptopidin sehingga SCP itu akan diam dan ini bagaimana gambaran menunjukkan bahwa fragment antibody bisa mengikat antigen dari virus jadi nanti sampel ini akan diteteskan ada di sampel vet disini itu kalau untuk SARS pop itu itu diambil dari swab swab apusan dari tenggorokan atau hidung yang bukan dari darah belum tentu ada di darah kalau antibody memang di darah jadi kita ambil sampel dari tenggorokan atau dari hidung kemudian dilarutkan ke buffer kemudian diteteskan di sampel pet ini nah kemudian nanti si sampel yang membawa virus ini akan bergerak disini ada bantalan itu ada secondary antibody maka nanti si virus SARS COVID itu akan ditangkap disini oleh antibody antibody atau fragment antibody namun interaksi antara antibody dengan antigen atau virus tidak berwarna maka kita gunakan disini ada persiapan konjugat antibody yang kedua second karena ini struktur spike terulang dalam virus SARS maka kita bisa menggunakan antibody yang sama antibody-nya mengikat bagian atas kemudian untuk melihat konjugasikan dengan nanopartikel emas sehingga kalau ada warna dites antara antigen dengan antibody artinya positif dua ini prinsip dasar yang kita kembangkan nah disampaikan oleh pengembangan obat dan kalau saya lebih ke deteksinya nah ini berdasarkan kriteria yang disampaikan oleh WHO kalau kita membuat rapid test yang pertama adalah ini adalah affordable artinya harganya terjangkau murah kemudian sensitif ya sensitif artinya dia hanya bisa mendeteksi virus tertentu sensitif maksudnya dalam jumlah jumlahnya tidak kemudian spesifik artinya hanya pada virus tertentu penggunaannya itu mudah sekali seperti menggunakan tes gruposa darah atau tes kehamilan kemudian prosesnya rapid yaitu memang rapid test ini hanya 10 sampai 15 menit dan robas artinya cukup kuat dan tidak diperlukan equipment atau equipment free dan mudah penyap deriverinya kepada user nah ini apa namanya pur apa namanya rupa dari muka virus SARS-CoV-2 itu tadi sudah disampaikan disini ada spike atau ini ini adalah RBD ribosome eh buah maaf reseptor binding domain yang berinteraksi tadi dengan AC2 ya yang ada di tubuh orang nah kemudian yang menjadi target deteksi itu adalah ini ya spike ini ya dan sampai saat ini saya belum tahu ya rapid test yang berbasis antigen ini ini ya nah ini dapat mendeteksi langsung dari sampel bahkan pada tahap awal ketika seorang terinfeksi ya nah ini adalah pelengkap alat deteksi yang sudah ada sebelumnya jadi kita mendeteksi adanya spike ini ya nah kemudian spike ini akan dideteksi oleh antibody-nya ya ini target deteksi untuk antibody-nya ya dan kemudian yang sekarang yang dianggap apa namanya rapid test yang mempunyai sensibilitas tinggi itu adalah berbasis kepada gens ya apakah RNA dalam ini atau DNA jadi deteksi antigen berbasis RNA virus contohnya adalah RT-PCR dan sekarang ada yang sebut dengan tes cepat molekul itu adalah modifikasi dari gene expert ya jadi sebetulnya itu adalah alat untuk mendeteksi TB kemudian cartridge-nya diganti khusus untuk SARS-CoV-2 jadi prinsipnya sama yang dideteksi itu adalah materi genetiknya ya materi genetik pada SARS-CoV-2 ini cuman genetik expert ini tes cepat molekul itu memang lebih cepat 30 menit tapi kalau dengan RT-PCR atau PCR itu perlu isolasi dari pada virus kemudian diaktasi mRNA-nya baru dah dikonversi ke DNA dan dilakukan PCR jadi tapi ini dianggap apa namanya gold standard ya untuk diagnosis dari SARS-CoV-2 ini nah kemudian target dari vaksin itu adalah bisa juga merupakan bagian molekul yang ada di permukaan virus itu yang disebut dengan spike ini jadi kalau kita punya spike maka dapat di imunisasikan dan tubuhnya itu akan menghasilkan suatu antibody sebenarnya antibody itu akan bisa menetralkan virusnya itu dan yang sekarang yang digunakan itu adalah mendeteksi adanya antibody tapi agak terlambat karena keluarnya antibody tadi lebih dari 2 minggu kemudian dapat juga digunakan antiviral seperti tadi beberapa inhibitor protease kemudian imunoterapi jadi si apa namanya tadi antigennya diblok oleh antibody sehingga dia tidak bisa berinteraksi dengan AC reseptor tadi dan sekarang yang sudah berkembang dan ditunjukkan berhasilnya 80% di Cina itu terapi plasma darah jadi kalau orang yang selamat dari penyintas COVID ini di dalam tubuhnya itu akan menghasilkan suatu antibody nah jadi dalam darah nanti darah dipisahkan disaring bagian plasma dan bagian serumnya kemudian nanti serumnya itu bisa disuntikan pada pasien yang memang parah terkena COVID-19 ini ini beberapa strategi yang digunakan untuk tadi melawan COVID ini ini tadi sudah dijelaskan juga ini adalah spike protein yang ada di permukaan virus bagaimana si spike ini mengalami perubahan konformasi jadi pertama ketika dia sebelum pusi dengan AC ini apa namanya reseptor ini dia seperti ini terbuka kemudian dia berinteraksi dengan tadi AC reseptor dan setelah pusi dia menutup lagi nah barulah dia akan masuk ke dalam sel host manusia nah ini seperti ada tadi juga pertanyaan bagaimana satu reseptor virus bisa masuk walaupun belum ada mekanisme yang pasti namun umumnya virus itu hanya di permukaan sel dia berinteraksi dengan reseptor kemudian materi genetiknya itu disuntikan ke dalam sel host kemudian nanti berinteraksi dengan ribosome dan RNA itu di replikasi menjadi virus-virus baru dan itu akan merusak jaringan yang ada di sekitar itu jadi belum tentu virusnya masuk tapi material genetiknya masuk karena itu adalah hanya RNA kemudian dia berinteraksi dengan ribosome kemudian terjadilah biosintesis protein kemudian tadi ada beberapa jenis protease dipotong untuk masing-masing fungsionalnya ada protein kapsit ada protein membran dan sebagainya nah ini bagaimana spike ini berinteraksi dengan ini dengan AC inhibitor dengan AC reseptor maaf ini spike dan kalau seseorang itu tadi terinfeksi oleh virus maka dia akan menghasilkan antibody yang pertama memang IgM berikutnya IgG nah IgG itu harusnya dia menetralkan spike ini sehingga dia tidak bisa berinteraksi dengan AC reseptor tadi seperti terjadi pada tadi yang plasma nah ini saya ambil dari kompas gambar ini ya ternyata banyak permasalahan ya di rapid test yang berbasis AGM dan AJG nanti saya jelaskan pada slide berikut bagaimana kegagalan itu ya seperti ini ditunjukkan oleh petugas kesehatan dari dinas kesehatan Bogor ya di sini ada rapid test kemudian ini adalah control ya ini adalah IgM ini sampel jadi sampel darah di atas ini kalau ada antibody-nya maka akan tadi berwarna merah ya kalau ada IgM dan IgG maka dua-duanya akan berwarna merah dan ternyata ini banyak yang negatif nah jadi kalau kita lihat dari komposisi darah itu plasmanya itu adalah sekitar 50-60% ini adalah white blood cell yang berperan dalam sistem imunitas dan platelet ini adalah untuk koagulasi daripada darah ini adalah sel darah merah jadi kalau penyintas yang selamat dari covid-19 ini maka di dalam plasmanya itu akan dihasilkan suatu antibody nah ini seperti ini dengan terapi darah obat pasien covid-19 jadi darahnya diambil kurang lebih 500 mili kemudian akan didapatkan plasma kurang lebih 200 atau 250 dan ini bisa digunakan untuk 3 pasien dan ternyata di China itu menunjukkan kebelasian 80% untuk menjemputkan pasien yang parah terhadap covid-19 ini namun tentunya sebelum diambil plasma darah harus ditentukan titer antibody-nya titer antibody-nya maksudnya jumlah antibody spesifik terhadap SARS-CoV-2 itu biasanya plasma darahnya diencerkan 600 kali selalu diencerkan apakah dia bisa menginibisi pertumbuhan daripada virus di laboratorium tentunya juga pasiennya harus diperiksa penyintas covid-nya tadi apakah ada material patogenik yang lain jangan-jangan ada HIP atau apa justru dia akan memberikan penyebaran lebih lanjut ke yang lain jadi ini terapi plasma dan ini sedang dikembangkan di Eggman ini beberapa cara pemeriksaan disini adalah yang tadi dengan artificial ini ini alatnya kemudian ini hasil amplifikasi perbanyakan daripada gen jadi kalau terjadi perbanyakan maka itu positif dia mengandung virus karena kalau yang assur itu dia ambil darah kemudian bisa disuap di tenggorokan ataupun dari hidung nah ini jadi ada perbedaan antara PCR dengan rapid test cara kerja untuk PCR mendeteksi adanya antigen mRNA disini untuk SARS-CoV-2 kalau rapid test yang beredar sekarang mendeteksi adanya imunoglobulin atau antibody di dalam darah jadi prinsipnya berbeda yang kami kembangkan itu adalah antigen kita mendeteksi adanya virus bukan antibody nah itu bagaimana PCR pekerja jadi kalau ini apa namanya kuncinya adalah didesain primer ini jadi ini informannya contoh ini adalah DNA atau RNA daripada virus kemudian pertama itu dibuka dulu karena dia adalah double stand kemudian dia akan apa namanya terdenaturasi nah kalau terjadi penempelan berarti ini adalah positif karena primer ini adalah spesifik untuk setiap virus untuk virus SARS-CoV-2 untuk virus DNA gitu ya kuncinya adalah di primer makanya desain primer itu tidak mudah bagaimana supaya primer spesifik bisa mengidentifikasi adanya virus supaya dia complement dengan gen yang ada di dalam virus tersebut kemudian itu akan diamplifikasi kemudian kita deteksi apakah ada enggak produk daripada amplikonnya atau tadi perbanyakan gennya kalau terjadi perbanyakan gen berarti positif seseorang itu terinfeksi virus jadi kuncinya ini adalah di primer ini desain primer ini supaya spesifik untuk virus tertentu nah ini gambaran bagaimana dinamika keberadaan RNA antigen antibody pada infeksi COVID-19 ini jadi kalau pada RNA dan antigen virus terdeteksi segera saat terjadi simptom apakah selada batuk apa sesak kemudian simptom yang lain kemudian jadi kalau ada dalam badannya virus maka kita bisa mendeteksi dua yang pertama itu adalah antigen antigen daripada virus virusnya sendiri yang kedua adalah itu tadi materi genetiknya yaitu viral jadi artinya ini prosesnya lebih cepat tapi kalau kita mendeteksi adanya antibody itu lebih dari 15 hari jadi disini akan terjadi bos negatif artinya orang terinfeksi tapi dinyatakan negatif karena tidak ada antibody-nya memang antibody-nya belum keluar yang pertama yang pertama biasanya IgM baru diikuti oleh IgG itu lebih dari 15 atau 20 hari nah ini saya dapat data dari dokter yang menangani covid ini itu bagaimana IgM tadi dan IgG itu bisa keluar dari tubuh pasien yang terinfeksi virus SARS-CoV-2 ini ini kasus ada sebetulnya kasus nomor 202 usianya 46 tahun ini adalah laki dan tidak kritis dan ini kasus yang nomor 156 usia 69 laki dan ini agak kritis kita lihat bagaimana profil daripada antigens juga antibody-nya seperti di D5 ini D5 hari kelima itu si antibody tidak kelihatan tidak ada nah ini muncul seterah sekitar 15 hari itu juga itu adalah total antibody yang tinggi sedangkan IgM maupun IgG masih rendah prof indruksi waktu bisa agak dipercepat prof oh iya terima kasih maaf jadi ini adalah day onset jadi jadi kalau kita mendeteksi adanya antigen ya itu hari kelima sudah bisa kita menentukan adanya virusnya maupun RNA-nya ini juga sama jadi artinya IgM dan IgG itu tidak dapat segera bisa menentukan seorang terinfeksi atau tidak nah ini konsorsium yang tadi sudah disebutkan kemudian bagaimana produksi daripada diagnosi COVID ini jadi pertama kita membuat dulu membuat antigens yang tadi disebut dengan RGB itu atau spike kemudian nanti spike itu disuntikan ke ayam kita akan mendapatkan IgY kemudian dimurnikan itu adalah sebagai komponen antibody atau juga bisa keklinci kemudian dimurnikan dengan alat kita mendapatkan suatu antibody murni dan itu nanti digunakan sebagai komponen rapid test seperti tadi nah ini gambaran seperti ini jadi kita tempelkan sampel atau teteskan di sampel PET kalau ada virus maka dia akan tertangkap oleh IgY tadi antibody ini nah karena interaksi antara virus SARS-CoV-2 dengan antibody tidak kelihatan kita harus punya secondary antibody yang dikonjugasi dengan nanopartikel mass nah ini akan berwarna merah untuk melihat proses ini berjalan maka disini ada controls kontrolnya ini adalah antibody yang anti terhadap IgY ini ini IgY dari ayam kita buat dari mouse maka dia akan berinteraksi jadi nanti stripnya ada dua yang berwarna merah kemudian kalau ini the whole antibody kita bisa juga membuat fragment antibody seperti yang tadi ini adalah yang SCIP fragment antibody dan ini ada kerja sama task force COVID-19 BPPT ITB dan UNPAD dan menunjukkan hasil yang sangat baik sekali ternyata SPR itu dapat mendeteksi adanya RBD tadi spike berinteraksi dengan antibody antibody ini menunjukkan adanya interaksi antara spike dengan antibody jadi kalau antibody-nya lebih tinggi maka senyanya lebih tinggi walaupun ini kelihatan sudah saturated makanya harus dihancurkan kemudian kita coba juga virus lain yang ada di ayam yaitu gumboro kemudian diinteraksikan dengan antibody juga memberikan respon yang sama artinya nanti SPR itu dapat mendeteksi adanya SARS-CoV-2 atau tidak yaitu sampelnya itu dari tadi dari swab ini dan satu siklus kurang lebih itu setengah sampai satu jam dan itu ada delapan channel jadi satu jam bisa delapan sampel kalau satu hari 12 jam ya kurang lebih 100 sampel bisa dideteksi dengan SPR ini nah ini dari apa dengan bioinformatika maka kita dapat menurunkan alignments dan kita bisa mendesain suatu spike tadi atau antigen yang ada di permukaan virus dan tentunya ini perlu ada kerjasama kalau kami itu hanya membuat biosensor seperti ini interaksi antara antigen dengan antibody nah ini kan nanti akan memberikan sinyal dan bagaimana sinyal itu ditanduksikan kemudian bisa dibaca pertama saya mengajak teman-teman dari material ya sains dari fisika teknik fisika murni bagaimana biosensor biosensor yang kita kembangkan itu bisa bermanfaat untuk mendeteksi adanya patogen apakah bisa melalui HP seperti ini dan lain-lain ini saya kira tidak perlu ya waktunya sudah habis jadi hambatan pekerjaan selama COVID ini memang apa namanya lah pusat lockdown kemudian asisten banyak yang ada mudik segala macam pengadaan bahan import ada tertahan di pabean dan segala macam barangkali itu saja jadi kita belum dapat memastikan kapan wabah COVID ini berakhir kalaupun semoga wabah ini berlalu sebelum kita dapat memperlukan masal rapid test diagnostik yang esur ini kesiap siarga dalam desain dan manfaat cepat sangatlah penting untuk mulai kita bangun sebagai kemandiran bangsa untuk lebih siap menghadapi wadah wabah penyakit di masa yang akan datang semoga tentunya tidak terjadi namun setidaknya kita dapat belajar dari kejadian ini kita tahu apa yang akan terjadi masa datang seperti terjadi gambar di sini jadi virus ini sudah mengalami tiga generasi yang pertama itu di Guangdong China yang disebut dengan severe acute respiratory jadi SARS yang generasi pertama waktu itu tercatat 26 negara pandemi dan ini middle respiratory syndrome MERS muncul kemudian sekarang di Wuhan ini catatan pada awal Januari sekarang lebih 120 negara itu yang dapat saya sampaikan mohon maaf bila ada kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati